Sosok Habib Nisar atau Habib Nisar Tegal Rejo semakin dikenal di media sosial usai kejadian di Magelang, beberapa waktu lalu. Dia dikenal sebagai seorang ustaz atau pendakwah. Ada gelar Habib di depan namanya. Dia juga dikenal dengan Habib Nisar Tegal Rejo Magelang. Habib Nisar memiliki nama Muhammad Nisar Makribi bin Abdul Qadir Bashaiban. Habib Nisar lahir di Magelang, Jawa Tengah pada 30 Juni 1998. Dia berusia 26 tahun, berstatus lajang sehingga banyak menarik perhatian. Habib Nisar dikenal masyarakat karena kerap melantunkan lagu-lagu religi. Ia juga kerap mengisi acara sholawatan dan dihadiri banyak jamaah muda-mudi. Dalam akun TikToknya Nisar underscore BSB, Habib Nisar kerap mengunggah video kegiatannya. Tampak dirinya sering diundang mengisi ceramah. Namun, kini akun kolom komentar akun TikToknya sudah dibatasi. Wanita di Magelang digerebek sedang bersama Habib Nisar sekitar pukul 3 dini hari. Keduanya berada di dalam kamar. Suami wanita itu sedang bekerja sebagai pelaut dan jarang berada di rumah. Habib Nisar berusia 26 tahun dan menjadi sorotan warga karena ulahnya. Rumah wanita berinisial M, 26, itu berada di Desa Delimas, Kecamatan Tegal Rejo, Kabupaten Magelang. Peristiwa penggerbekan bermula ketika Habib Nisar menemui M di rumahnya. Nisar tahu suami M sedang tidak ada di rumah karena sedang berlayar. Lalu warga menggerebek Nisar dan M sekitar pukul 03. 0 WIB di wilayah Desa Delimas, Kecamatan Tegal Rejo, Kabupaten Magelang. Dalam penggerbekan tersebut diketahui jika Habib N dan M tengah berada di dalam kamar berduaan. Dalam kejadian tersebut akhirnya dilakukan rapat mediasi yang berlangsung pada Senin, 28 Oktober 2024. Dihadiri oleh kedua belah pihak termasuk sejumlah perwakilan warga yakni Mamik SPJ, 43. Dalam rapat mediasi tersebut akhirnya turut disepakati bersama. Keduanya tampak menandatangani surat pernyataan dan berakhir damai. Terima kasih telah menonton!